Mahasiswa program studi ilmu politik berada dalam mainstream karir di bidang politik Menjadi polisisi, researcher, dosen, aktivis dalam lembaga-lembaga advokasi yang syarat akan protes dan kritis Karir normatif ilmu politik membelenggu mahasiswa politik untuk berinovasi dan mengembangkan kompetensinya sendiri Menjadi mati, berebut lapangan pekerjaan dan putus asa atas gagalnya capaian yang menjatuhkan dirinya pada pengamburan Mahasiswa ilmu politik sangat bisa keluar dari mainstream Ilmu politik adalah ilmu yang sejatinya menjadi bekal untuk menjalani kehidupan dengan cara yang anti-mainstream Ilmu politik adalah ilmu yang adaptif, fleksibel, dan membangun banyak ahliat individu Dalam frame menggugat ilmu politik, kita akan melihat bukti-bukti bahwa ilmu politik ekstra ordinary science Yang melahirkan individu-individu hebat dengan karir yang anti-mainstream Dalam beriktokis kali ini, kita akan berbincang-bincang dengan alumni ilmu politik angkatan 2016 Yang seorang bisnismen, memiliki cukup banyak bisnis Dia adalah Bobi Tanaya Gunawan Apa kabarnya Bobi? Ya, alhamdulillah sehat dan baik-baik saja Bobi, ini sejak kapan kamu menjadi bisnismen? Saya kan ini memulai bisnis itu sejak saya lulus itu kan 2021 marut Saya memulainya, mempersiapkannya itu memang belum lulus kuliah Kemudian dimulainya itu dengan segala persiapan Itu bulan Agustus kalau nggak September 2021 Oke, udah dipersiapkan wawah Lu sempat bingung nggak sih menjelang lulus? Aduh aku lulus, ini bakal kerja jadi apa ya? Tentu kalau mahasiswa ilmu politik itu kan karena ilmunya itu kan ilmu interdisipliner Jadi nggak kayak mahasiswa misalnya mahasiswa teknik ini atau mahasiswa ilmu pasti yang lain Misalnya apotekar, dokter, itu kan pasti sudah menjurus ke sini Sedangkan kalau ilmu politik sendiri itu memang salah satu ilmu interdisipliner dari cabang ilmu sosial Yang kita itu sebenarnya bisa dimana saja sih Makanya kalau bingung pasti bingung Tapi tergantung dari lingkungan kita juga Terus teman-teman kita supportnya itu seperti apa Hingga kita tercipta pemikiran Oh besok seenggaknya aku punya plan ke sini Terus apa yang menyebabkan kamu tidak memilih karir yang linier Menjadi politisi atau jadi dosen, lanjut S2? Iya, iya Sebenarnya kalau menjadi dosen, meneliti itu Sebenarnya ini jadi salah satu rencana saya sih Tapi rencana yang paling bakal Karena saya juga suka di politik Saya juga suka mempelajari apa saja kategori-kategori atau hari Yang dipelajari selama saya dikulih Karena menurut saya, kalau jadi misal politisi Itu tidak bisa secara instan atau langsung Apalagi kita kan berada di Indonesia Saya lebih memilih karir yang tidak linier Karena secara pribadi saya suka jadi pengambil keputusan Sedangkan kalau pengambil keputusan di dunia politik Itu menurut saya sangat susah Karena di lingkungan terus sistem yang tidak memungkinkan kita Untuk bisa mengakses untuk menjadi pengambil keputusan langsung setelah lulus kuliah Makanya saya memilih untuk menjadi wira swasta Karena segala hal yang berhubungan dengan misal apa yang saya lakukan Dan usaha saya, itu kan saya yang menentukan Sekalipun ada partner di situ Lalu untuk apa kamu mengambil kuliah ilmu politik dulu? Ceritanya sebenarnya unik Saya kan sekolah SMA itu di salah satu SMA favorit di Surabaya Yang mana juga lingkungannya teman-teman saya itu Apa ya, pintar-pintar anaknya Jadi di situ Semasa sekolah SMA Saya bergabung di organisasi Saya dari awal masuk SMA itu senang organisasi S-school juga Saya ikut itu sampai 4 S-school Yang mana duanya itu termasuk S-school yang berbasis organisasi Saking senangnya saya organisasi Kalau jarang pulang itu Kalau jarang pulang, nggak pulang terus Tapi pulangnya nggak sore gitu Malam gitu kan Nah di sana, di OSIS itu Saya belajar bagaimana caranya manajemen organisasi Terus mengambil keputusan Dengan gitu kan saya juga punya keinginan untuk memimpin seseorang gitu kan Nah akhirnya Kalau di politik kan kita punya insting gitu ya Nah saya menyadari waktu kuliah Oh ternyata insting saya untuk terjun di dunia politik Tapi kan dunia politik yang bukan level atas gitu Masih level bawah Itu sudah saya bentuk sejak SMA Jadi di SMA itu banyak fenomena-fenomena yang saya Apa ya Saya Dinjau di situ terus saya jalani juga Kejadian-kejadian yang Ya kalau kita bisa bilang kejadian politik gitu Itu saya mengenalnya sejak di SMA Di OSIS dan MPK pada saat itu ya Di SMA 1 Surabaya Itu ketuanya terus ketua OSIS, ketua MPK Sebelum saya itu kok banyak yang masuk ilmu politik bener Terus saya kulik akhirnya Itu kelas 2 SMA kalau nggak salah Oh ternyata ada ilmu politik itu Dan kayaknya seru dan linear dengan apa yang aku suka gitu Nah apakah ilmu politik itu pernah berkontribusi untuk mewujudkan karir kamu ini? Kalau dibilang pernah bahkan sangat pernah dan sangat berkontribusi untuk mewujudkan karir saya Meskipun karir saya sekarang kan dibilang apa ya Ya masih baru juga dan butuh proses yang lebih masih panjang Belum setahun kan gitu Masih butuh apa untuk settle gitu kan Tapi setidaknya ilmu politik itu memberikan kontribusi yang banyak soal Bagaimana saya secara pribadi Dan secara pikiran kematangan psikis Terus kematangan mental untuk menjadi seorang wira swasta ini Kan itu karena wira swasta kan kegiatannya sangat banyak Misalnya nggak hanya menjual saja Menjual produk atau apa Tapi kita kan harus menganalisis pasar Terus kemudian Berhubungan dengan kelompok-kelompok tertentu Terus melakukan negosiasi Itu kan di ilmu politik ya Kita diajarkan untuk itu Banyak mata kuliah-mata kuliah yang Secara langsung bahkan itu Memberi pengetahuan kita Oh ternyata di politik itu prosesnya seperti ini Seperti itu Kendala apa saja yang kamu harapin? Kalau kendala ya Yang sudah saya lalui Sampai saat ini kan Saya kan ini Bisnisnya ada Espor Menjual secara Internasional juga Terus ada juga yang secara lokal Ya itu meskipun apa Masih sangat sedikit yang non-espor ini Kendala yang saya hadapi itu Sejauh ini Adalah Ya ada kendala-kendala yang Kecil sama kendala besar Ini kan mbak Perdagangan hasil bumi Jadi Saya secara langsung Berhubungan dengan kelompok petani Terus Berhubungan dengan Apa ya Stakeholder-stakeholder yang ada di Di wilayah Dimana saya Cari supplier Cari hasil bumi tersebut Nah disitu kan Kendalanya selalu dikomunikasi Terus Bahkan kendala konflik Terus Kendala-kendala seperti Misalnya itu Kerika barang ini Kan di Bisnis itu kita Apa ya Nggak awam sama yang namanya Red tour Itu kan Kerugian Pernah Satu kali Untungnya cuma satu kali aja Dan itu Memperburu hubungan Saya dengan Ya salah satu Ya pihak Maupun customer itu sendiri kan Karena Kepercayaan kan Di bisnis itu nomor satu Disitu Salah satu hal yang Paling saya Apa ya Saya anggap sebagai Kendala ya Dan setiap menghadapi kendala ini Ada jurus Ala ilmu politik Yang dipakai Jurus ala ilmu politik Ya tentunya Ada sih Misalnya Apa ya Kalau Di ilmu politikan kita Seenggaknya Kalau di politik ya Politik yang Bukan ilmu Itu kan Pada Kita belajarnya praktik kan Bukan Kalau di ilmu politikan Kita banyak Belajar tentang Etika Terus Bicara tentang Teori Filsafat Terus praktik Kalau Di politikan Hanya praktik aja Di praktik itu kan Memang kita Secara Common sense aja Seperti Cara berkomunikasi Terus Melakukan lobby Lobby Ya Terus Kalau dari ilmu politik sendiri Ya yang paling penting itu Etika sih Bagaimana kita Cara Menjaga Kepercayaan Terus Cara komunikasi itu kan Harus diatur Misal Jangan sampai Apa ya Menyakiti Ada kata-kata yang menyakiti Terus Ditata bahasanya Seperti apa Terus Bagaimana cara kita Apa ya Memelihara hubungan Memelihara Relasi ini kan Penting Kita memang Sebagai makhluk sosial Dan makhluk politik ya Itu Selalu berinteraksi Dan membutuhkan Satu sama lain Tapi Ketika kita Membutuhkan sebuah relasi Ya Kita harus juga Belajar Bagaimana cara Memelihara relasi tersebut Itu yang paling saya Ini sih Pelajari dari ilmu politik Itu jurus Yang paling gitu Jurus lobby Lobby ini bisa Dimana aja Kita Sama customer Kita Secara Ini aja Secara apa ya Ya secara Nggak sadar ya Memang Ada Instinct Instinct Untuk melakukan Lobby Misal kalau Di supplier Dan kelompok petani Untuk Menawar harga Itu kan Sangat susah Karena Apa ya Mereka pasti Carinya harga yang tertinggi Nah Kita Kalau Ikut harga tertinggi itu Kita akan Apa ya Bukan rugi sih Tapi Apa ya Kurang 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 apa Kurang serg lah Karena kan kita butuh Biaya transport juga Terus nanti Biaya kirimnya ke Luar negeri itu Seperti apa kan Harus butuh biaya yang banyak Sedangkan tenaga Dan waktu kita Itu terkurang Nah Gimana kalau kita sama Tapi Ada yang ditawarkan Itu kan ada Caranya sendiri lah Bagi kawan-kawan ku Saudara-saudara aku Di Ilmu politik UNER maupun Ilmu politik Seluruh Indonesia ya Dari yang Masih kuliah Maupun yang sudah lulus Berkuliah di Ilmu politik Itu memang Menjadi Suatu beban Bagi kita Karena Kita disitu Dalam prosesnya Akan Menjadi bingung Terkadang Tapi disitu Kita harus punya Prinsip Kita harus tetap Tekun dalam Mengajari Tidak-tidak kita Pasti harapan Dan Impian itu Akan selalu ada Dan Ketika kita belajar Dan Tekun Maka Kita dapat Apa ya Membongkar Batasan-batasan Yang ada Yang mana Itu menjadi Stigma Orang-orang Bahwa Ilmu politik itu Lulusannya Hanya bisa Jadi Dosen Jadi PNS Jadi Researcher Menjadi Politisi Ternyata enggak Seperti itu Karena Setiap orang Pasti membutuhkan Apa yang namanya Pengetahuan Tentang politik Memang Politik Dan ilmu politik Itu berbeda Ketika politik Itu Memungkinkan kita Untuk membuat Kebijakan Tapi Dengan ilmu politik Kita Bisa membuat Kebijakan Yang Bervisi kemanusiaan Yang Bisa Mewujudkan Keadilan sosial Nah Ilmu politik Juga Bagi saya Adalah Ilmu Yang Termutakhir Bagi masyarakat kita Yang mana Dalam isu-isu Kemanusiaan Itu selalu hadir Dalam isu-isu Ekonomi Sosial Budaya Itu selalu hadir Yang namanya Politik Maka dengan mempelajari Ilmu politik Yang menjadi Pondasi bagi Politik itu sendiri Kita bisa Berbuat banyak Bagi masyarakat Maupun Bagi Impian-impian Yang kita pilih Entah itu nanti Menjadi Wira swasta Menjadi Watawan Atau Menjadi Apa yang kita inginkan Bukan Yang Didikte oleh Sistem yang ada saat ini Atau Didikte oleh Masyarakat Yang memang Memandang Ilmu politik Itu adalah Ilmu Yang menghargakan kita Nanti Itu berproyeksi Sebagai Profesi-profesi Yang Pakem Seperti ini Oke Terima kasih banyak Bobi Sama-sama Terima kasih Terima kasih.